Hai dan pirmu 22600 ini untuk yang ini harganya 22600 ini lho Hai ini untuk kakinya sekali lagi kita amati dari belakang ini lho Hai kemudian ini punggungnya ini masih satu minggu jadi masih dalam proses adaptasi ini lho desengki mas songolas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dulu Om Jon ngaritan dimanapun panjenan berada salam ngarit salam musik sek 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 dari berita rutara kelur di kesempatan di sore hari ini nih Om Jon berkunjung ke kandang sapi milik Mas Uji lho gimana ini kandangnya baru dan juga sapinya baru ada dua ekor kita sudah bersama Mas Uji tapi mari kita sedikit bertanya-tanya mengenai kenapa ini kok minat untuk memelihara sapi nih lho Mas ini kenapa kok minat pelihara sapi ini Mas dari untuk yang lebih positif Nah ini lho ini istilahnya mencari referensi baru Mas ya karena selama ini peliharanya bebek Mas ya ini pelihara bebek ini nyoba untuk memelihara sapi ini disini ada dua ekor Mas terus untuk kandang ini kan baru ini dulu habis berapa ini Mas semua untuk kandangnya lima jutaan lima jutaan Mas ya Oh ini es besnya ada kayunya ada tinggal untuk apa lantai sama tempat pakan Mas ya ini untuk kapasitas empat ekor kita coba lihat untuk kandangnya modelnya seperti ini lho terus comborannya ini kering mas kering khusus untuk konsentrat aja nih konsentrat dari siapa ini pakai yang harga berapa mas 165 di sini ada dua bakalan ini kalau yang ini simental pure ini lho karena kepala putih kaki-kakinya putih kalau yang ini masih gabungan antara lima sama simental lho ini bener kepalanya ada putih tapi untuk kakinya itu kan belum putih ini masih persilangan lima dan simental untuk kandang sapi ini nih habis 5 juta lho untuk lantai sekaligus tempat pakannya karena untuk kayunya dan es besnya itu sudah punya kapasitas sempat ekor seperti ini ini untuk airnya dan untuk pemberian konsentratnya kering juga masih menggunakan hijauan sedino pirongti lho Mas sentratnya tapi 12-13-2 sapi dua nah ini untuk sapi ini dua ekor ini sekitar 12-13 kilo lho lho ini sehari ini untuk dua ekor lho nanti kita coba bertanya untuk pembeliannya kita coba lihat dari belakang ini lho ya nah ini posisi dari samping untuk bakalan simental yang nggak kecil nah kemudian ini yang cross itu lho tapi kecenderungan kalau sudah ada petaknya ini orang-orang ini menyebutnya simental lho ini kaki-kakinya ini postur dari samping ini masih belum lama ini lho beli ispirang di nomasnya kini semingguan mas ya ini sekitar satu mingguan lho disini ini bener-bener baru-baru singki tumbasan pirongan 22600 nah ini untuk yang ini harganya 22600 ini lho Hai nih ini untuk kakinya sekali lagi kita amati dari belakang ini lho Hai nah ini kemudian ini punggungnya kakinya ini masih satu minggu jadi masih dalam proses adaptasi nilur desenggila songolas untuk yang simental ini ini kakinya Hai ini kakinya dan untuk kandangnya ini untuk air urin sama goyangannya ini ini kesini lho nih kesini dialirkan terus itu ada kalau orang sini bilangnya joglangan ini lho tuh ke sana kemudian untuk kotoran kasarnya ini di sebelahnya dan biasanya nantinya ini dimanfaatkan untuk pupuk kandang lho untuk tempat pakannya ini kira-kira untuk tinggi lantai ke palungan ini sekitar berapa mas 60-an mas ya 60-an kemudian untuk satu ekor sapi ini kira-kira sekitar 3 meter untuk dua ekor ya mas berarti satu meter setengah lho kemudian ini ini kalau luasnya ini ini mungkin sekitar 40-an ini untuk tempat pakannya lebih dalam daripada untuk tempat airnya lho seperti ini modelnya dan ini lho sepa yang penting lagi untuk tempat ngikat tali ini ini kalau bisa jangan terlalu besar lho lho secukupnya saja karena apa nanti kalau terlalu luas itu bahaya lho karena tanduknya bisa masuk ke sini tanduknya bisa masuk ke sini sapi itu kalau tanduknya sudah masuk itu dia wis pokoknya berusaha lepas itu nanti bahaya ke tanduknya bisa patah itu dulu pernah kejadian itu mas terus ini mas ini luas lantai ke belakang ini kira-kira berapa mas 2 meter setengah mas atau lebih nah ini sekitar 2 meter setengah untuk lebar dari sini ke belakang sini lho ya ini nah ini dan biasanya kalau di daerah saya itu untuk tempat hijauannya ini biasanya itu anulur antara satu sapi dan sapi lain itu tidak ada sekatnya dengan harapan ketika dikasih pakan itu sapinya bisa berebut lho istilahnya untuk merangsang dia berebut pakan supaya makannya lebih lahap lho jadi ini kapasitas 4 tekor berarti untuk kesananya 6 meter plus gimbal ini berarti sekitar 7-8 meter lho ini panjangnya panjangnya nah ini seperti ini kalau untuk ketinggian dari s-base yang depan ini mungkin sekitar tiga meter mas ya tiga meteran ini kebelakang sekitar dua setengah pagi sore ini lho nah itu ini salah satu manfaat dari banyaknya youtuber sapi lho yaitu merangsang para peternak peternak pemula untuk ikut memelihara sapi kalau masalah keuntungan dari pelihara sapi itu berapa itu nanti muacem-macem lho karena memang polanya itu beda-beda banyak juga peternak yang mengandalkan banyak hijauan kemudian konsentratnya hanya sebagai tambahan itu nanti kita secara istilahnya fisik itu lebih capek tapi keuntungannya akan lebih banyak karena apa memang rumputnya atau hijauannya tidak beli ada juga yang cenderung mengandalkan comboran atau konsentrat dengan membeli sapi-sapi yang istilahnya kualitasnya super super tapi minim hijauan itu ada lho jadi memelihara sapi itu sistemnya banyak sekali tergantung kita mau pilih cara yang bagaimana ini obat cacingnya lebih mas ini kalau sapi jantan ini lebih baik nanti kalau sapinya istilahnya sudah apa ya sudah adaptasi itu segera dimasukkan obat cacing mas ya ini sejak adaptasi biasanya dapat mengalir tgunggu itu ini saya coba aja nih makan ini rada angkese karena orang yang orang orang wah ini apa itu begas tuh kawanyar patat seket paling ini itu lumayan kualitasnya ini seperti Pak Nur ya? itu loh oh, terus seperti ini daya daya yang ada ya kalau mau saya juga ini ya ini sedang loh, maksudnya cukupan kualitasnya ini untuk sapi ini bagus untuk leher ini calonnya juga besar kemudian ini untuk bahu bahu ini salah satu pertimbangan dalam pemilihan bibit kalau bahunya itu lebar itu kemungkinan juga tempat dagingnya banyak ini biasanya bahu ini ombo nah oke lor mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video sore hari ini bagi dulur-dulur yang belum like, komen, share, dan subscribe jangan lupa subscribe kalau suka jangan lupa juga bantu share ke media sosial dulur-dulur semua supaya umbo juga semakin berkembang bantu share video-videonya supaya akhir tahun ini bisa tembus 100 ribu subscribe dan terima kasih juga buat dulur-dulur yang selama ini selalu menikmati video-video dari umjong nyaritan semoga rezeki dulur-dulur semakin lancar ini dulurku ke dulurku semangat selalu peternak sapi Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati